yo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo coy ketemu lagi di channel Mas Erda Oke cuy jadi pada video kali ini kita pakai Pak Mulyono lagi malah ngomong ku sih Oke jadi pada kesempatan kali ini saya bakalan ngelanjutin card story nya ya ke part 2 nya yang part 2 nya maksudku ya oke dan sekarang ini Pak Mulyono lagi ada di pasar ya dan kita sekarang mau nganter sebuah kasur yang istimewir ya wah kasurnya udah dibungkus pakai terpal gayur ya ini tepernya gayur banget ini dan pada kesempatan kali ini juga kita bakalan modif sebuah truk yang satu ini yang kita beli kemarin ya yang bekas ini yang sangat-sangat standar dan elek ini ya ya api long ini capi Oya orang elek ini masih bagus kaya nanti kita modif bakalan jadi tambah bagus ya nanti kita bakalan ganti stop lampunya ini karena step lampunya apa stop lampunya masih standar ya dan pempernya sama pengaman sampingnya sama apa itu yang di apa tuh yang didalam tuh dashboardnya kita ganti ya ini kan tadinya dashboard balapkan ya Nah nanti kita bakalan ganti ke dashboard originalnya lagi coy kita coba masuk dulu ke dalam truknya coy aduh sorry coy itu tadi WhatsApp ya muncul ya Oke kita lanjutkan ini kita sudah ada dalam kabinnya nah ini dashboardnya nanti kita bakalan ganti ke dashboard original lagi ya aku maksudnya duduk tangan dulu emang jodoh apa aja langsung aja kita jalan dulu ya dari sini kita keluar dan ini kita nganterin kasur ya menuju ke kita nganternya ini ke Sukoharjo ya ini waduh jauh banget coy ini kita ambil ke kiri aja ya biar jalannya itu lebih dekat gitu loh masa kalian lihat pemandangan yang mantep tenang pokoknya cuy ya ini kita akan kemarin kan habis nganter cabai kan ya Nah duitnya itu lumayan coy nah sisa itu juga coy sisa beli kantornya itu juga masih banyak jadi saya rasa sih cukup buat modif eh nambahin aseksoris pengaman sama bumper tuh loh sama ganti dashboard ini rasaku ya cukup nih orang ngepress banget wihwite ya cuy ya hahaha maksudnya duitnya itu mungkin ngepas banget gitu loh mungkin enggak bakal ada lebihnya apa ya mungkin kita nanti enggak bakal pasang weldop dulu karena ini masih weldop apa sih mau pakai masih pakai ring original itu loh awas wihw untung dalannya ombo ccccc waduh waduh dan radioe dalan aku coi wah yoi selanjutnya nih dalannya mantul ini dalam wono-wono giri ini memang joss banget ini ya wono giri ini adalah kota kelahiranku ini aja yang waduh joss nampak gue aku bangga kalau dibusit ada eh kotaku di sini aja ya oke awas ada pak polisi woi langsung seset woi woi ngeri banget ini padahal muatannya kasur tapi kok merasanya kayak ngangkatin batu yuk hahaha berarti minta ampun ya coy nah di sini kita ambil ke kanan woi ya cuy ya oke dari sini kita masih lurus dan nanti kalau ada pengkolan eh enggak ya cuy ya kita tetap lurus dulu ya nanti kalau ada belok ke kiri ya baru kita belok eh bukan yang ini nanti masih di ujung ya kalau kita belok situ kita melawan arah coy gak boleh ya cuy ya yoo selanjutkan lagi ini kita ngantar kasur ya Awasri Mary 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 my blog wah 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 nahpor ngari ada sukeng rehaya ini Coy nah ini kita ambil ke kanan coy Nah wih awas Wah ngebut ngebut nganikita ngawur ngawur untuk obbnya ini saya pakai dari channelnya bangsa Dewa ya lu kan enggak salah menek Bangsa Dewa maksudku ya cuy apa ingin aku ngebut kok Bangsa Dewa terus lho karena aku nih orang Jawa ya jadinya nyebutnya pasang Dewa terus awas oh untung rimejiroto pakem ya yo ini ini bakalan loading map jadi tak skip aja mungkin ya cuy ya Oke kita sudah selesai loading map ya kok selesai sih ya ya udah sih kita tadi loading map jadi tak skip aja coy wuih mumbul mumbul bro nah ini tokonya enggak jauh lagi dari sini kalau enggak salah tuh toko anu apoki toko kasureng ngerukwilo kita nganternya enggak jauh dari sini kalau enggak salah mana ya ccc awas-awasan apa polisi nah ini loh tokonya nah ini loh tokonya ini dia coy ini dia tokonya tokonya ini dia waduh muter-muter nah ini loh tokonya ya cuy atau ada batik-batiknya itu kayaknya itu ya jualan batik ya jualan kasur ya jualan baju-baju tuh ya oke kita turunin dulu muatannya aja dan kita bakalan skip aja cuy a few moments later Oke cuy katanya bongkarnya udah selesai ya jadi ini ceritanya Pak Mulyono sambil nunggu bongkarnya sambil ngeteh di ini di Kingstuk ini Kingstuk apa-apa sih jenisnya anu toko anu tulisannya ngeblur banget gue ya oke kita langsung aja dan kita langsung modip truknya ini kita bakalan jadi invoice ya mungkin nanti truknya itu belum bisa jalan ya karena belum belum selesai ya ID band break lalimeneh toh ah suwek berdua Oke kita mundur dulu coy uh mantep nanti urenak muatannya suspensinya cipu enak ini bengkelnya enggak jauh ya dari sini kalau enggak salah ya coy ya ini nanti ada pengkulan belok kiri kita ambil kiri coy nah ini ini dia nih eh bukannya eh bukan tak kira tadi belokan cuy nah yang ini nih yang ini yang ini coy eh lampu nih cuy langsung weh wuuh awas awas ini mobil edan wuudu mobil edan anu mobil apan za wah nah kita cari bengkelnya enggak jauh dari sini kalau enggak salah coy nah ini dia coy bengkelnya eh ududududu uduh iki coy naik iblah sini coy aku lali ya bengkelnya coy nah ini dia coy bengkelnya kita langsung parkirin dah oke sip nah ini nanti kita tunggu coy sampai modipnya selesai nanti bakal tak skip sampai ya sekitar lima hari atau dua minggu atau ya sebulan atau sampai ya sampai selesai nanti bakalan di telepon ya Pak Mulyono nya Oke coy nanti saya skip dulu ya Oke cuy kita sekarang sudah ada dirumahnya kos-kosannya Pak Mulyono ya tempat penginapan sih lebih tepatnya karena kita sambil nunggu itu lho butuh Aduh di sekolah ini tiangnya jangan lho tak terbang bing nah kita sekatanya itu udah ditelepon Pak Mulyono ya katanya udah dikit lagi udah mau selesai katanya ya kita coba lihat-lihat dulu kali ya cuy ya hasilnya seperti apa ya dan kebetulan ini penginapnya ala omosi dan kebetulan ini penginapannya deket sama ini apa tuh bengkelnya bengkelnya itu sebelah situ ya tuh bengkelnya ada disitu coy nah jadi kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa coy ini belum selesai loh ya ini masih apa ini namanya masih di dempol tuh belum itu nah ini dia cuy hasilnya makin boys lo truk kitang truk card story nih waduh kita coba pakai kamera itu dulu coy nah ini matanya Pak Mulyono gimana nah ini dia cuy hasilnya wah BMP remper nganggu BMP jet bass tiga ya waduh keren banget coy dan apalagi ya untuk ini tak tambahin ini juga ya ini masih pakai cat dasar jadi belum dicat nanti mungkin untuk warnanya tak polling tak bikin polling aja ya mau warna apa nanti tak pikir-pikir dulu lah ya terus tak bikin polling gitu ya nanti kalian yang mau milih gitu loh pilihan terbanyak nanti bakalan tak jadiin warna di kenter yang ini coy Oke dan ini kita sudah pasang as kok ini saya sih ya saya ini udah tak udah dipasang pakai pengaman full ya ini tapi yang belakang masih pakai minimalis gitu loh ya minimalis apa bukan sih ini ya minimalis ya tuh ya dan ini ceweknya masih ada ya karena kita itu cuma nambahin ini apa tuh bumpernya sama ganti interiornya doang sih cuy ya bumper kalau pengaman maksudku ya sama ini lu apa ini namanya ini stop lampunya ini tak ganti yo Ben rodok-rodok api ngonolok oke dan kita langsung aja coba lihat dashboardnya dulu ya nah dashboardnya seperti apa gitu loh oke ini dia dashboardnya ya cuy ya udah tak ganti ke orisinil wah orisinil enggak tuh ah itu jadinya itu dashboardnya masih jadi kayak bawaan pabrik gitu loh ya ya cuy ya jadi makin ganteng aku soalnya nggak begitu suka sama dashboard balap coy jadi tak ganti ke dashboard originalnya lagi gitu loh sama tak tambahin itu bendera api wikmah eh tadi udah dari tadi udah ada belum ya dan disini tak udah tak kasih stiker baru dua yaitu card story sama itu apa yaitu lali tuh apa tuh stikernya nggak begitu kelihatan deh oke kayaknya videonya cukup sampai disini dulu ya cuy ya dan kita mungkin partiganya kita bakalan minjem truk dulu ya minjem truknya masih apa gitu ya untuk kerja coy karena disini truknya ini belum selesai cerita nih cuy ya jadi kita belum bisa bawa ini truknya cuy oke cuy sekian terima kasih jangan lupa di like jangan lupa di subscribe jangan lupa di apa ya share mungkin ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh